Intro Oke cuy kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaedah Game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi Hahaha Tentu kali ini gue mau kasih tau kalian cuy ya Menyelesaikan Cara menyelesaikan quest dunia di Simulanka ini cuy Yang ini ada beberapa quest yang udah terkenal Kita selesaikan satu dulu yang ini cuy Nama questnya adalah Daun teratai dan sang juara cuy ya Ngeri sekali Oke kita langsung menuju ke lokasinya cuy ya Ini ada beberapa quest Mungkin di sela-sela event cuy ya Kan jejarnya satu hari cuy ya Nanti mungkin bakal gue upload Untuk questnya cuy Sekali aja nanti ada quest yang sulit gitu cuy ya Hahaha Oke ini dia kita sudah sampai di posisi kita Dan by the way ini Backgroundnya suaranya rada Anu cuy ya itu temen-temen gue lah Padahal main gitar cuy Kita berisik banget cuy Oke disini kita suruh ngobrol sama Kordok cuy ya Setelah itu Kita ikutin questnya aja Itu ada tanda kayak gitu cuy ya Biru-biru Kita suruh kesitu cuy Nah Oke ini questnya mudah banget cuy ya Sebenernya Oke disini kalian ngobrol aja sama katak origami yang bersemangat Ini cuy Nah kita disini cuma suruh menggiring dia Sampai ke finish Sama seperti Puzzle-puzzle biasanya cuy Disini ya Yang buat Buka chest Oke sampai sini Nah nanti bakal muncul lagi Kita giring sampai ke ujung sono cuy ya Oke ini gue percepat aja Intinya seperti itu cuy ya Mudah sekali Nah oke kayak gitu cuy Sudah selesai Daun teratai dan sang juara Iyee belum selesai Belum selesai questnya maksudnya cuy ya Oke setelah kalian ngobrol lagi Nah kita langsung beralih ke Tadi tanda quest yang satunya cuy ya Nah oke disebelah sono Oke disini juga sama Kita disuruh menyelesaikan sebuah tantangan Tapi ini sedikit lebih mudah cuy ya Nah oke disini Nanti kita cuma suruh nurunin ini air terjunnya gitu doang cuy Eh dah Nah kayak gini doang cuy Penghalangnya ya Kita turunin aja Aduh mudah banget cuy Oke sudah ya Setelah itu kita ngobrol lagi sama si kodok yang tenang Kata origami yang tenang cuy Nah dan setelah itu kita bakal disuruh buat Pergi ke sebuah tempat di atas sih ya Buat menemui sang juara Ini tadi ceritanya mereka selagi bahas lomba gitu sih ya Lomba lompat sih Nah itu dia Kita disuruh ke sono Hei lumayan jauh sih ya Gak ada teleport Oke kita jalan By the way disini juga banyak chest sih ya Kalau kalian mau keliling Ada banyak chest Elah Nah oke lewat sini cuy ya Oke jalannya Kalian jadat chest Ada juga lewat sini ya Terusnya naik lewat batu ini cuy yang gede ini cuy Nah ini dia Oke setelah itu kita ngobrol cuy ya Sama si sang juara katanya Namanya adalah Paul Barrett cuy Dia ngambek cuy Gak tau kenapa Terus kita disuruh menenangkannya cuy ya Gue gak terlalu baca tadi tulisannya Di guas ini disuruh ngapain Yang penting Intinya kita bisa selesain aja cuy ya Oke setelah itu kita ikutin lagi Sampai sini kita nanti bakal naik ini cuy ya Daun teratai ini Kita bakal berpetualang cuy ya Pokoknya rata panjang disini Dan nanti juga ada sedikit halang rintang cuy ya Nah kayak gini Kita suruh turunin air yang muncrat Eh muncrat Yang mancur cuy ya Nah ini dia Kayak gini doang Pokoknya kalian lanjutin sampai selesai ini rata lama cuy Nah sampai akhirnya disini Wah gila bagus banget cuy Nah oke cuy ya Nah setelah sampai sini cuy Kalian selesaikan saja obrolannya Dan questnya selesai cuy Gitu doang cuy ya Dan kita dapat hadiah precious chest Mantep banget cuy Dan untuk quest daun teratai dan sang juara su Udah selesai cuy ya Gitu doang cuy ya Mudah banget Masih ada beberapa quest lagi Mungkin gua bakal susul Di video selanjutnya Oke mungkin sekian aja video kali ini Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya Tengan like juga jika kalian suka video ini Dan silahkan tinggalkan komen Jika kalian ada pertanyaan tentang Genshin Oke oke Mata segala Yang terakhir Masih udah nonton ya Bye Sampai